Intro Halo hai para pemerintah yang ada di studio maupun di rumah bertemu lagi bersama Elis Kali ini kita akan melanjutkan ke perlombaan setelah Master of Ceremony Yang ini adalah perlombaan Kiro'a Yang dimana ini nanti akan dinilai oleh dua dewan juri juga seperti biasa Untuk yang pertama ada Bapak Nur Muhammad Ketua 1 Badan Pembinaan Remaja Wahidiyah Pusat Dan juga Bapak Mustaman, Sarjana Pendidikan Anggota Badan Pembinaan Kanak-Kanak Wahidiyah Pusat Kepada kedua beliau dipersilahkan untuk menuju tempat yang telah disediakan Sampai jumpa di video selanjutnya Baiklah langsung saja mari kita lihat siapa tiga peserta terbaik Yang kemarin masuk di Grand Final Wahidiyah Yacht Festival 2020 Dalam kategori Lomba Kiro'a Nominasinya adalah Mohamad Saiful Anwar dari DPC PSW Nganjo Mohamad Alif Mubarok dari DPC PSW Cilacap Wilkis Nikmah dari Pondok Pesantren Atlantik Itu tadi tiga peserta terbaik yang berhasil masuk di Grand Final Wahidiyah Yacht Festival 2020 Dan akan bertanding sebentar lagi Untuk penampilan pertama Yakni dari Muhammad Saiful Anwar bin Bapak Muhammad Saiful Din dari Nganjo Yang akan membacakan surat Al-Kahfi dimulai dari ayat 109 Kemudian dilanjutkan dengan Asma'ul Husna Dan surat At-Taubah yang dimulai dari ayat 18 Kepadanya dipersilahkan Adikistan Syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Al-Fatihah 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 Wa aqam al-salah 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 Allahul adzim Al-salah Masya Allah Luar biasa sekali Beri tepuk tangan Yang keburu Benar-benar Bagus banget Kita lanjut ke penampilan yang kedua Dari Muhammad Alif Mubarak Binti Bin Romlan Dari DPC PSW Cilacap Yang akan membacakan Surat Hud Dimulai dari Ayat 50 Kepadanya dipersilahkan Terima kasih Jangan lupa selamat menikmati 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 fa'ulqiyas saharatu sajidin selamat menikmati 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 dari sisi jim baik basmalah selamat menikmati kalau tempat selamat menikmati lagu salamat menikmati Hai membawakan lagu empat tangga lagu bayati empat variasi hijas tiga ros tiga nahwan tiga Hai Jim tadi ya yang perlu dibenahi Jim tanah fuznya enggak begitu banyak tanah fuznya enggak begitu tampak cuma di akhir-akhir malah tampak malahan malah tampak di akhir ya tapi sangat luar biasa ketiga-tiganya ya saya bingung ini mau milih yang mana ini jadi bingung saya karena wah bagus-bagus semuanya itu masukan dari saya semangat berlatih di rumah ya kedepannya mudah-mudahan panjangan-panjangan semua menjadi kori koriah di perjuangan wahidia karena Hai perjuangan wahidia ini di acara seremonial sangat minim sekali ya generasi-generasi seperti panjangan semua ini yang dinantikan nanti ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai terima kasih waktu yang telah diberikan sekali lagi apa yang telah disampaikan oleh juri pertama untuk menyampaikan apresiasi dan berbagai masukan tadi kami sepakat jadi memang itu terus diupayakan dan sekali lagi kami berikan aplaus untuk para tiga finalis tepuk tangan saya tidak terlalu banyak komentar di hal pemenahan untuk perbaikan karena sudah banyak tadi disampaikan saya kira itu sudah sangat lengkap sekali kami akan sedikit juga menambahkan soal peningkatan bagi panjang yang mana Hai anda anda ini adalah para tunas bangsa atau tunas penerus perjuangan agama khususnya bagi perjuangan babi rilallah masih banyak waktu karena masih diusia katakanlah ini masih belia ya jadi kalau disampaikan tadi terus berlatih memang betul latihan itu harus continue istiqomah dan kalau bisa ini jangan dijadikan sebagai kebiasaan yang hanya formalitas atau hanya sekedar hobi saja tetapi ini kita niati hanya ibadah kepada Allah ikhlas mengharapkan rida dari Allah itu itu yang sebagai fondasi utama bagi panjang dengan semua jadi kedepannya terus berlatih eh ini kami juga sedikit informasi dari BPR pusat yang mana telah beberapa Hai bulan sebelumnya kita telah vakum karena ada pandemi yang sebelumnya itu kita mengadakan pelatihan korik yang pembina nya dari korik nasional Insya Allah untuk di bulan atau di tahun 2021 nanti kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan tentunya dari para korik yang telah bertaraf internasional atau nasional mudah-mudahan ya dan kami berharap semua mungkin apa yang disampaikan tadi untuk generasi korik di Wahidiyah ini sangat minim sekali dari daerah-daerah kita bahkan untuk acara-acara Wahidiyah di tingkat sekelas kubro pun kadang kita kesulitan nah ini perlu oleh karenanya panjenengan dan terus bersemangat jadilah untuk yang terbaik untuk kedepannya bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi yang lain semoga sukses selalu dan menjadikan korik yang benar-benar diri oleh Allah dan bisa memberikan manfaat masyarakat manfaat yang sulat-sulatnya bagi perjuangan bahfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai baik itulah tadi komentar dari kedua Dewan juri kepada tiga peserta yang telah bertanding dalam Wahidiyah Yacht Festival 2020 kategori Lomba Kiroah kali ini kepada kedua Dewan juri dipersilahkan untuk meninggalkan tempat penjurian Terima kasih telah menonton!